Mana yang paling akan bisa meyakinkan hakim? Tentu kembali lagi semuanya itu akan tergantung pada bagaimana hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang ada. Tetapi kan kita dari peraturan Mahkamah Konstitusi maupun dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu yang namanya alat bukti BMK itu kan ada urutan-urutan. Nah urutan ini seringkali dipahami oleh para praktisi hukum juga sebagai bentuk dari tingkatan kekuatan alat bukti. Menurut Anda apakah dalam persidangan kemarin bukti surat seperti ini sudah dihadirkan secara optimal? Kalau kita bandingkan dengan katakanlah sengketa Pilpres tahun 2014 ya. Terima kasih telah menonton!